Jadi di dalam Al-Quran itu penyebutan orang kafir itu ada dua Satu, orang kafir yang bukan berasal dari Ahlul Kitab Itu mereka disebut Al-Kafirun atau Al-Mushrikun Yang kedua, orang kafir yang berasal dari Ahlul Kitab Yaitu orang Nasroni dan orang Yahudi Nah orang Nasroni dan orang Yahudi ini disebut Ahlul Kitab Kadang-kadang disebut kafir Hukumnya kafir, orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga Atau tiga dalam satu, Trinitas Jadi orang Yahudi dan Nasroni dalam Al-Quran kadang-kadang disebut Ahlul Kitab Kadang-kadang disebut kafir juga Tapi secara hukum Dalam kaitannya dengan hubungannya dengan umat Islam Itu antara Musrikun Yaitu orang kafir Jahiliyah itu Dengan kafir Ahlul Kitab itu berbeda Di dalam surat Al-Ma'idah Itu orang Ahlul Kitab Yahudi Nasroni Itu kita dibolehkan memakan sembelian mereka Jadi memangnya ada Kita datang, kalian datang ke orang Kristen Terus disembelihin kambing Hukumnya gimana? Gak apa-apa Boleh dimakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton